Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semua kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel yang pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang seputar domba baiklah kawan-kawan semua jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai biar tidak gagal paham jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kawan-kawan di rumah mendapatkan notifikasi dari channel kami oke kawan-kawan semua saya akan berbagi sedikit informasi tentang domba karena banyak sekali peternak pemula yang bingung mau ternak domba atau ternak kambing karena ternak domba ataupun kambing itu sangat bagus sekali buat usaha kita ataupun menjadi usaha sampingan bahkan untuk menjadi usaha pokok nah asal kita tahu tentang caranya untuk perawatan dombanya ataupun tentang cara pakan domba tersebut kita harus mengetahui karena kalau kita ingin berbisnis domba ataupun kita mempunyai domba untuk ternak ataupun penggemukan kita harus tahu bagaimana caranya kita harus merawat domba karena kalau misalkan kita tidak bisa merawatnya nanti kita juga akan susah makanya buat para peternak pemula jangan bosan-bosannya untuk bisa mendapatkan ilmu tentang cara perawatan domba nah buat kawan-kawan semua baik pemula ataupun baik yang udah senior kalau mungkin untuk senior mungkin ya udah paham tapi ini untuk para pemula sebelum kita melangkah ke depan untuk beternak domba ataupun kambing kita harus berpikir ya harus memikirkan dulu rencana kita itu mau ternaknya apa misalkan domba atau kambing ataupun kalau misalkan domba juga kan mempunyai banyak jenisnya dan juga kambing pun mempunyai banyak jenisnya kalau untuk domba jenisnya itu banyak sekali ada domba garut ada domba gembel domba lokal ada juga domba dorper ada teksel ada domba dombos dan yang lain-lainnya nah jadi kita itu mau ke arah mana kita tinggal pilih aja mau domba ataupun kambing karena kambing pun masih banyak sekali ada kambing jawa randu ada kambing pe ada kambing saperak ada ya macam-macam nah terus kalau untuk ternak atau penggemukan kita tinggal pilih aja kita mau ke arah mana mau penggemukan atau ternak nah yang jadi pertanyaan saya jadi buat para peternak kalau ingin kita menernak atau penggemukan domba kita harus bisa menyesuaikan dulu di lingkungan kita itu yang lagi ramainya itu apa contohnya begini kita itu kan mau ternak domba memang domba itu kan banyak macamnya contoh seperti saya aja di Jawa Barat ya karena kalau di Jawa Barat itu yang paling mahal itu kebanyakan kalau disini itu kita ternak atau penggemukan itu domba garut karena kalau domba garut itu kalau wilayah Jawa Barat tentu harganya itu mahal nah seperti itu kawan-kawan jadi kita itu posisi lokasinya dimana dulu dan pasarnya itu yang ramai apa barangkali kawan-kawan mungkin ada yang di wilayahnya Jawa Timur disana itu yang harga pasarnya itu apa dombanya misalkan kayak dombos atau teman-teman teksel ataupun dorper nah disana yang ramainya domba seperti itu ya kita harus ternak atau penggemukannya domba seperti itu jangan sampai kita bertolak belakang jadi kira-kira kalau misalkan ingin menernak ataupun kita ingin penggemukan jadi kalau disana ramainya domba kayak dorper domba texel nah terus kita menernak atau penggemukannya domba garut ya itu salah langkah jadi kita itu harus menyesuaikan gimana sih yang rame itu apa jadi biar jangan sampai orang lain menjualnya itu mahal tapi kita menjualnya harganya murah karena kita beda sendiri seperti itu kawan-kawan jadi diusahakan harus menyesuaikan lingkungan domba domba apa yang kira-kira harganya itu mahal jadi pas kita menjual hasil ternak kita itu kan mahal harganya nah seperti itu begitu pun sebaliknya kalau domba di Jawa Barat karena disini itu kebanyakannya itu kan domba garut nah kalau domba untuk daerah Jawa Timur sana kan domba Texel domba Merino domba Dorper tapi kalau di Jawa Barat itu kan pasti berbeda harganya mungkin orang banyaknya itu cocoknya itu kan pasti ternaknya domba garut karena disini yang mahalnya mungkin dari segi orangnya itu orang awam ataupun masyarakatnya itu pilihnya itu domba garut karena mungkin kalau domba selain domba garut mungkin belum terbiasa atau mungkin agak aneh nah seperti itu jadi kebalikannya ya kawan-kawan jadi kita tinggal pilih aja sesuai di lingkungan kita supaya kita tidak sia-sia untuk menernak domba ataupun usaha kambing karena domba ataupun kambing itu bisa menjadi usaha pokok kita yang tadinya menjadi usaha sampingan bisa menjadi usaha buat kita unggulkan karena usaha domba ataupun kambing itu prospeknya sangat bagus sekali seperti itu kawan-kawan jadi sedikit berbagai pengalaman aja buat kawan-kawan para peternak pemula yang ingin berwira usaha ternak domba ataupun penggemukan caranya seperti itu jadi pilihlah sesuai yang lagi rame di lingkungan anda itu apa ternak domba atau kambing kalau misalkan domba ya kita pilih domba apa disitu rame jangan yang bertolak belakang jadi seperti itu kawan-kawan biar kita juga enak dalam menernak dan kita juga akan mendapatkan hasilnya juga bisa banyak dan sebelum mempunyai ternak ataupun sebelum kita punya peliharaan diusahakan jangan lupa untuk mempunyai bangpakan juga biar tidak kesusahan nah kalau misalkan kita gak punya bangpakan kemungkinan kita itu akan merasa susah ataupun merasa terbebani oleh domba karena kalau misalkan domba-domba kita itu misalkan nyari makannya itu kan contoh kita gak punya bangpakan tentunya kita akan mencari kemana-mana ke sawah ataupun ke pekarangan karena kita gak mempunyai stok pakan artinya kalau kita mempunyai peliharaan domba ataupun kambing sebelum kita mempunyai itu contohnya sebelum dua bulan kita biara domba kita itu sudah menanam bangpakan dulu kalau untuk bangpakan itu bebas terserah selera anda semua mau itu rumput liar mau rumput odot rumput pakcong rumput canjibar dan lain-lain sebagainya bebas rumput apa aja yang penting intinya untuk memudahkan kita sebagai peternak kalau kita tidak mempunyai bangpakan tentunya di saat musim hujan itu akan susah susah juga kalau kita sendiri tidak mempunyai bangpakan kemungkinan kita akan kewalahan nanti akan terbebani oleh piaraan kita maksudnya saya disini supaya kita itu setiap hari enak tidak memikirkan makanannya domba setiap hari kita memikirkan rumput mengeritnya mau di mana mungkin akan kesusahan juga tapi kalau seandainya kita mempunyai bangpakan yang sudah kita tanam mungkin akan enak juga nah buat kawan-kawan semua untuk masalah bangpakannya lahannya itu kita bikin aja berapa luasnya misalkan kita punya ternak berapa dan kita menyesuaikan harus punya berapa nah seperti itu kita kalkulasikan kira-kira kita gak usah ngarit kemana-mana cukup di lokasi bangpakan kita aja seperti itu karena kalau misalkan kita mempunyai bangpakan itu enak apalagi kalau kita mempunyai usaha yang lainnya selain domba mungkin itu akan enjoy akan sangat menikmati sekali kalau kita mempunyai usaha domba karena usaha domba itu insya Allah prospeknya sangat bagus sekali nih kawan-kawan bisa menjadi usaha andalan bagi kita nah seperti itu ya kawan-kawan kalau misalkan kita gak mempunyai lahan untuk menanam bangpakannya kita juga bisa untuk nyewa nyewa lahan misalkan yang gak dipakai di pesawahan atau di kebun atau dimana kita juga bisa menyewa karena karena kalau hasil nyewa bisa juga kita dari hasil keuntungan domba seperti itu ya kawan-kawan jadi kita jangan ambil pusing untuk penanaman bangpakan ataupun dari mana caranya kita juga bisa menyewa lahan bangpakan nah oke kawan-kawan ku semua mungkin sampai sini paham ya kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung aja komen di video ini mungkin nanti akan saya bantu jawab barangkali ada yang masih pemula ingin memulai usaha domba silahkan komen aja di video ini pasti akan saya jawab nanti saya akan bantu cara-caranya oke buat kawan-kawan semua saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton jangan lupa buat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa dukung terus channelnya supaya terus berkembang dengan cara like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami semoga video kami ini bermanfaat buat kawan-kawan peternak di rumah jangan lupa tunggu video berikutnya kawan-kawan karena saya akan selalu membagikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat para peternak di rumah oke mungkin hanya itu saja video dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha 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 ha